Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube kami Tips Tehno bersama saya Taufik Dalam video kali ini Saya kembali ingin melanjutkan tutorial Tentang penggunaan aplikasi Shotcut dan aplikasi Gym sekaligus Pada sesi ini saya ingin menunjukkan Bagaimana cara membuat Handwritten effect dengan Menggunakan aplikasi Gym Dan aplikasi Shotcut Untuk teman-teman yang belum mengenal aplikasi Gym Dan aplikasi Shotcut Aplikasi Gym adalah aplikasi yang biasa digunakan Untuk edit foto Sedangkan aplikasi Shotcut adalah aplikasi yang Biasa digunakan untuk edit video Kedua aplikasi bersifat gratis karena Berbasis open source Oke teman-teman tak perlu menunggu lebih lama langsung saja Kita mulai belajar bagaimana Cara membuat efek tulis tangan Atau handwritten effect Dengan menggunakan kedua aplikasi Yaitu aplikasi Gym dan aplikasi Shotcut Oke teman-teman yang pertama Kita buka terlebih dahulu Aplikasi Gym nya ya Disini saya menggunakan Aplikasi Gym versi 2.10.20 Selalu gunakan Aplikasi yang terupdate ya teman-teman Kemudian seperti biasa Kita buat project baru New Control N Kita biarkan saja Width dan Height nya 120.10.80 Sesuai dengan frame High Definition Kemudian kita pilih OK Disini kita buat background nya Berwarna yang agak gelap ya teman-teman Kita buat warna biru Kita gunakan bucket tools ini Kita klik Kita letakkan Dia menjadi warna biru Kemudian kita tambahkan Text teman-teman Yang ingin kita buat Efek handwriting nya Warnanya kita ganti Menjadi warna putih Kemudian kita pilih OK Disini kita bisa Tulis apa saja Misalnya disini saya ingin menulis Keren kan Kemudian Kita block Dengan menekan Control A Kita ubah size nya Misalnya disini saya ingin Membuat size 300 Kemudian kita enter Kita juga bisa atur font nya Disini Misalnya kita ingin Menggunakan font Friendscript ini Nah seperti ini teman-teman Friendscript MT Ini bisa kita perbesar lagi Misalnya kita buat 350 Kemudian kita buat dia Menjadi rata tengah Dengan menggunakan tools Alignment ini Kita klik Kita letakkan dia Di tengah Dan kita letakkan dia Di bawah Ini sesuai selera aja Kemudian Kita pilih Warna putih Dengan menggunakan Select By color Disini ada fitur Select by color Kita select dulu Text nya Seperti ini Kemudian untuk memastikan Bahwa text yang ada Benar-benar Terseleksi dengan baik Kita bisa Tambah select nya Dengan menggunakan Select Grow Disini ada Select Grow Kita tambah Satu pixel Luasan seleksi nya Kita pilih Oke Kemudian setelah kita Tambahkan text Kita select Dan kita tambahkan Luasan seleksi nya Selanjutnya Kita tambahkan layer Teman-teman Kita tambahkan Layer Disini kita buat New layer Dengan warna Transparan Fill with Transparan C Kemudian kita pilih Oke Selanjutnya Kita gunakan Brush Paint brush disini Kita bisa atur Size nya disini Teman-teman Size Luasan paint brush nya Jika tulisan kita Besar Kita bisa tambah Size nya disini Semakin besar Size nya Maka Paint nya semakin besar Kita paskan Sebesar dengan Tulisan yang Kita buat Teman-teman Kira-kira disini Ukurannya Misalnya 19 Ya 19 Oke Setelah kita tentukan Besar Luasan Size nya Disini ada Pengaturan Warnanya Teman-teman Color From Gradient Ini kita klik Kita pilih Color From Gradient Saya sudah mencoba Dengan basic Atau basic Simple Dia tidak Tidak jadi Tidak berhasil Membuat efek Efek Handwriting Dia langsung Muncul bersamaan Jadi gunakanlah Color From Gradient Oke Setelah kita gunakan Color From Gradient Kemudian disini Warnanya kita buat Hitam dan putih Ya teman-teman Hitam dan putih Warna birunya kita ganti Warna hitam Dan kita pilih OK Sehingga gradient nya pun Menjadi hitam Dan putih Kita biarkan saja Gradient nya default Kemudian kita mulai Mewarnai tulisannya Teman-teman Yang perlu diingat disini Teman-teman Ketika kita mewarnai Tulisannya Kita gunakan Klik kiri pada mouse Dan kita tahan Sampai proses Pewarnanya selesai Jadi tidak boleh Kita klik Kita angkat Itu ya teman-teman Kita mulai dari Seperti ini Misalnya gini Ini kita tahan saja Kita klik Kita tahan Sampai selesai Baru kita Angkat Karena ketika kita Angkat Dia akan Mulai lagi Mewarnai dari awal Efeknya seperti itu Jadi Efek kedua Dan efek pertama Nanti munculnya Bersamaan Ya Seperti ini Ini Kemudian kita Tahan lagi Oke Setelah selesai Seperti ini Teman-teman Kita lihat Di bagian layer Disini ada Tiga layer Background Dan text Dan Layer yang transparan Yang kita buat Di atas Paling atas Disini yang kita Export pertama Adalah layer Yang paling atas Background dan text Kita Hilangkan Disini kita Export File Export As Misalnya Kita tulis Disini Keren Saya Menyimpan Disini Keren Dua Sudah ada Berarti Keren Tiga Belum Kita export Teman-teman Kita Ubah dulu Extension Menjadi PGM PGM Kemudian Kita Export Disini Kita pilih Yang row Teman-teman Kemudian Kita Export Kemudian Selanjutnya Kita export Yang Textnya Yang layer Paling atasnya Kita matikan Kita hilangkan Kita hidden Backgroundnya Juga masih Kita hidden Kemudian Kita Export Export Yang kedua Formatnya File extension PNG PNG Kita biarkan saja Namanya sama dengan yang sebelumnya Kemudian kita Export Kita export lagi Oke Sekarang disini Kita telah miliki Dua buah file Yang pertama adalah File PNG Dan yang kedua adalah File PGM Selanjutnya Kita buka aplikasi Softcut Seperti biasa Kita buat Namanya Kita select saja Kita beri namanya Handwriting Hand Kemudian Kita Start Pertama Kita import Terlebih dahulu File Yang berbentuk PNG Teman-teman Keren 3 Yang berbentuk PNG Ini tadi Kemudian Kita open Langsung Kita tarik Ke timeline Oke Kita zoom Kita perbesar Kita geser Ke kanan sedikit Kemudian Kita tambahkan Open other Color Yang transparan Oke Kemudian Kita Tarik Ke timeline Seperti biasa Untuk membuat Transisi Ini kita Gabungkan Seperti ini Agar Menjadi Transisi Yang berwarna Ungu Ini Kalau kita Jalankan Ya Dia langsung Muncul Seperti itu Transisi Ini sebenarnya Disini Bisa kita Atur Pilihannya Banyak Ada Seperti ini Ya Ada Seperti ini Dan Yang kita Buat Tadi Adalah Secara Custom Kita Menggunakan Secara Custom Dengan Memasukkan File PGM File PGM Keren 3 Yang Ini Keren 3 Dan Kita Open Dan Begitu Kita Jalankan Setara Dia menjadi Hand Lighten Efek Dan Untuk Mengatur Durasinya Sangat Gampang Teman Teman Ini Kita Bisa Tambah Sini Kalau Dirasa Terlalu Cepat Ini Bisa Kita Geser Saja Seperti Ini Ya Oke Sudah Jadi Efek Hand Writernya Cuman Ini Sepertinya Belum Terlalu Menarik Kita Bisa Tambahkan Beberapa Tricks Agar Agar Tampilannya Menjadi Lebih Menarik Lagi Misalnya Kita Tambahkan Color Kita Tambahkan Video Track Dulu Video Track Kita Letakkan Di Atas Kita Tambahkan Color Misalnya Kita Buat Warna Pink Oke Warnanya Kita Letakkan Di Bawah Ini Backgroundnya Bebas Bisa Bentuk Video Bisa Bentuk Warna Bisa Bentuk Gambar Jadi Ketika Kita Jalankan Dia Menjadi Seperti Ini Jika Dirasa Masih Kurang Maksimal Kita Bisa Atur Seperti Ini Teman Teman Ini Kita Hapus Dulu Warnanya Backgroundnya Kemudian Kita Close Kita Remove Kemudian Kita Export Kita Export 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 File Contoh Misalnya Contoh Contoh Tiga Contoh Tiga Kita Simpan Kita Tunggu Sebentar Kita Tambahkan Video Track Satu Lagi Di Atas Video Track Kemudian Kita Tarik Lagi Gambar Backgroundnya Tadi Dihapus Agar Dia Tidak Tereksport Ya Teman Teman Kenapa Tadi Kita Hapus Agar Pada Saat Kita Export Backgroundnya Tidak Ikut Kemudian Kemudian Ini Kita Open File Lagi Kita Masukkan Contoh Tiga Contoh Tiga Seperti Itu Kita Tarik Ke Timeline Oke Disini Kita Sudah Punya Dua Dua Baris Dua Video Kita Jalankan Ya Seperti Ini Kemudian Ini Kita Buat Backgroundnya Transparan Dengan Menggunakan Filter Chroma Key Chroma Key Simple Aja Kita Letakkan Disini Nah Dia Supaya Menjadi Transparan Selanjutnya Kita Bisa Atur Warnanya Dengan Menggunakan Color Color Grading Disini Kita Bisa Atur Warnanya Misalnya 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 Kita Ingin Warna Warna Ya Warna Kuning Oke Kemudian Setelah Kita Atur Warna Kita Tambahkan Size And Position Ini Kita Geser Sedikit Setelah Kita Geser Sedikit Untuk Memberikan efek tiga dimensi teman-teman ya seperti ini untuk memberikan efek tiga dimensi jika kita jalankan kita coba jalankan ya ya dia akan memiliki efek tiga dimensi karena disini ada dua teks pertama yang kuning kemudian yang putih oke teman-teman itu tadi bagaimana cara membuat efek tulis tangan atau handwritten efek dengan menggunakan dua aplikasi sekaligus dua-duanya gratis dan open source yaitu aplikasi gym dan aplikasi shortcut oke semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih jika teman-teman merasa video ini bermanfaat klik like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati